Hai kotoran Halo kawan-kawan sekarang sama datang channel Emperor Joker kembali lagi bersama saya Farli dan depan kita sudah robot earphone stereo sound RE-101S atau bisa kita singkat saja robot earphone RE-101S oke jadi adalah versi S dari RE-101 ada yang versi biasanya nggak pakai S jadi bakal aku jelasin apa bedanya yang versi S sama yang versi biasa oke langsung saja kita ulas depannya sudah ada tulisan robot earphone stereo sound RE-101S dan disini ada tulisan R ada L jadi ini right ini left ini kalau menampakannya seperti ini saya pesan yang warna hitam kalau yang warna putih nanti di boxnya bakal ada yang warna putih lagi oke terus ada tulisan extra bass terus sini microphone terus 90 derajat desain nah ini dia kelebihan dari yang S itu hand-rude aja desain dari audio jacknya oke sekarang kita lihat bagian kanan di bagian kanannya ada tulisan earphone RE-101S di bagian kiri nya ada tulisan earphone RE-101S sama di bagian atasnya polos di bagian bawahnya ada disini ada tulisannya robot smart power jadi ini adalah segel jadi segel ini membuktikan kalau ini masih baru oke di bagian belakangnya kurang lebih seperti ini sebentar nah oke di bagian belakangnya kurang lebih ada penampakannya tentang cara menggunakannya quick start wide disini ada quick start wide nya bisa dipakai di handphone bisa di laptop dan disini ada keterangannya 90 derajat ini ya audio jack desainet in hongkong assembled in China oke wuk jaminan kualitas jadi ini jaminannya dari wuk ya yang setiap robot vivan sama aku lupa sama yang satu lagi wik apa ya wisong atau apa itu lupa pokoknya yang anaknya vivan katanya ya terus modelnya RS-101S terus ini ada segala macemnya diversite output segala macem oke importer dari PT wuk global teknologi disini ada barcode segala macem keterangannya oke langsung saja kita buka segelnya oke sudah dibuka langsung saja kita lihat isinya apa aja yang kita dapat Bismillahirrahmanirrahim nah oke oke di dalamnya kita dapat ini warantikart kartu garansi 202915 oke ini garansinya garansi hanya berlaku di Indonesia dan tidak dapat dipindah tangankan oke warranty on DFS Indonesia and not transferable oke transfer transferable ya oke kita taruh disini langsung ada penampakannya jadi nggak di kotak Mika langsung dalam plastik begini plastik lembut kita tarik dan oke ini langsung aja yang kita dapat kosong oke inilah penampakannya dari headsetnya ya bisa dilihat kurang lebih seperti ini sebentar oke ini dia penampakannya ini yang right kok aduh bentar gelap oke ini yang right kurang lebih penampakannya seperti ini ini bahannya ini metal ya kayaknya metal plastik ke metalan gitu ini ada nah ini beneran metal lebih tepatnya ini ya aluminium ya kurang lebih ya terus disini ada plastik ini plastik terus ininya lembut ya lembut ini juga lembut ini juga metal ini yang bagian left oke ini panjangnya kurang lebih seperti ini kalau disini ada tulisan robot disini depannya ada semacam tombol kalau kalian bisa lihat tombol apa ya tombol reject atau ya tombol reject dan tombol buat matiin musiknya sama disini ada mikrofonnya kalau kalian lihat tuh oke ini langsung aja kita buka dan untuk kabelnya bahannya bagus ya lembut ya dan ngomong-ngomong soal harga ini harganya hanya sekitar 18.500an mungkin aku dapat yang di ini di Jakarta Timur oke ini ini kita bisa lihat ini bahannya kelihatan nggak ya pokoknya bahannya itu kayak ada bergelombang kayak sisi kular gitu yang keren ya terus disini nah ini dia kelebihannya jadi buat gaming buat gaming enak banget ini jadi nggak lurus ya kan desainnya itu lurus ini bengkok 90 derajat oke keluarga penampakannya seperti ini dan ya panjang banget ya kalau kalian lihat tuh oke panjang banget oke bagus lah ya sekarang langsung saja kita coba di HP tunggu sebentar aku nyalain HPnya oke ini kita sudah ada pasang lagu kita pasang disini oke ini disini yang di atas sticknya kita langsung paling gede oke ngomong-ngomong ini HP aku yang lama ya Redmi 4A dapat dari kakak oke langsung saja kita denger nah kurang lebih untuk headsetnya seperti ini dan untuk ini yang di sini ini yang right kurang lebih aku bakal ini yang satu di mic dan satunya lagi bakal aku tunjukin bentuknya langsung saja kita mulai langsung saja kita mulai oke 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 sudah selesai kita cabut kurang lebih begitu dan bisa lihat ini kalau misalkan lagi gaming kurang lebih begini ya tuh jadi enak banget lah atau pas posisinya ini juga begini jadi nggak lurus gitu jadi lebih enak tekannya tuh ya kurang lebih seperti itu baiklah baiklah kurang lebih itu tadi review singkatnya dari si robot earphone RE101S baiklah kon kon itu tadi review dari robot earphone RE101S yang stereo sound ya jadi kurang lebih ya perbandingannya dengan yang versi 101 adalah di dalam segi bentuknya dan segi bentuk bahan dan bentuk dari si audio jacknya oke ini keren banget lah ya dan kurang lebih mohon maaf karena ini cuma di HP karena laptopnya nggak ada oke jadi HP aja jangan lupa like jangan lupa juga di subscribe dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update di channel mprojoker see you next time next video and goodbye bye